Intro Hai teman-teman Bagaimana dengan suasana hati dan kegiatan di sekolah kalian hari ini? Apakah menyenangkan? Oh tentu saja sempatnya begitu Bidan Apalagi kita akan belajar bahasa Mandarin bersama Oh iya Bidan Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sifat istimewa Ayo kita beritahu teman-teman apa saja kosa kata yang akan kita pelajari hari ini Ayo Tenan Bersyukur Kesabaran Culus Kesap penuh hati Istimewa Hiro Bidan,你好 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 Pita nih hao Pita nih hao Pita nih hao Teman teman, ini memerintah Adoh, bagaimana ini Adoh, bagaimana ini Bagaimana ini Bagaimana Aduh, kakek tertidur Eh, Bitan Oh kakek Kakek lagi disini Kamu ini kenapa Mondar mandir, mondar mandir Kakek jadi pusing liatnya Ya kakek, aduh maaf kakek Bitan membangunkan kakek ya Ria kakek Ini Bitan lagi gelisah Besok Bitan ada ujian bercerita Di depan kelas Bitan takut sekali kakek Bitan takut gak bisa Gawat nih gawat Gawat Kakek beritahu ya Bitan ya Bitan tidak usah takut Bitan harus tenang Kalau Bitan tenang Bitan pasti bisa bercerita dengan baik Dan Bitan juga harus Percaya diri Gitu ya kakek Iya, coba Bitan latihan sama kakek Latihan sama kakek Biar Bitan percaya diri Wow makasih ya kakek Sudah mau menemani Bitan latihan Sebelum kita berlatih kakek Bitan mau tanya Lhasa dulu ya kakek Oh iya Apa bahasa Mandarin dari tenang Oh iya iya Lhasa-lhasa apa ya bahasa Mandarin dari tenang Bener sekali apa yang dikatakan kakek Bitan Jika kita tenang kita bisa menyelesaikan masalah kita Dan juga rasa gelisah kita dengan baik Nah sekarang akan harus beritahu bahasa Mandarin dari tenang ya Tenang pingcing Tenang pingcing Tenang pingcing Sekelir lagi temen-temen ayo Tenang pingcing Bagaimana mudah kan cara menyebutkannya Sekarang kita ulangi bersama-sama ya Tenang pingcing Tenang pingcing Tenang pingcing Tenang pingcing Anak-anak di rumah belajar juga ya Tenang pingcing Tenang pingcing Tenang pingcing Tenang pingcing Tenang pingcing Terima kasih telah menonton! 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 Buat Dodo. Ada apa ini Bitan? Kok tiba-tiba memberi Dodo permen? Ada apa sih? Bitan memberikan permen ini. Karena Bitan mau kasih aja ke Dodo. Karena Dodo sudah menjadi sahabat yang... Sahabat Bitan yang baik dan tulus. Bitan bisa aja. Bitan itu juga sahabat Dodo yang paling baik. Tapi tidak usah kasih permen Bitan. Dodo juga kan tulus bersahabat dengan Bitan. Ya enggak apa-apa Dodo. Tadi Mama Bitan memberikan Bitan dua permen. Makanya Bitan kasih tahu. Kasih satu buat Dodo. Wah makasih banyak. Kalau gitu enggak apa-apa. Berarti Dodo satu, Bitan satu ya. Iya. Terima kasih juga buat Mama Bitan ya. Oh iya Dodo. Sama-sama. Oh iya Dodo. Kira-kira nih kalau bahasa Mandarin dari tulus apa ya? Tahu enggak? Enggak tahu. Kita tanya Lossu yuk. Ayo. Lossu-lossu apa ya bahasa Mandarin dari tulus? Hmm di Tanda Dodo memang anaknya tulus. Nah sekarang Lossu beritahu bahasa Mandarin dari tulus ya. Tulus cenceng. Tulus cenceng. Tulus cenceng. Ayo teman-teman sekali lagi bersama-sama. Tulus cenceng. Bagaimana mudah kan cara mengibutkannya? Sekarang kita ulangi bersama-sama ya. Tulus cenceng. Tulus cenceng. Tulus cenceng. Anak-anak di rumah belajar juga ya. Tulus cenceng. Tulus cenceng. Tulus cenceng. Tulus cenceng. Tulus cenceng. Sekali lagi ya supaya semakin lancar. Tulus cenceng. 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 Tulus, jen cheng. Hai Bitan. Hai Dodo. Wah, sedang gambar apa itu? Keren. Bitan ini lagi menggambar fas bunga. Bitan mau memberikan model gambar ini buat Mama Bitan. Wow. Bitan, Bitan lopang. Hahaha, Bitan memang anak yang baik. Harus saja. Itu menggambarnya sepenuh hati sekali. Eh, yaudah kalau gitu Dodo tidak mau mengganggu ya. Pasti, kita tuh harus memberikan dengan sepenuh hati untuk orang yang kita sayang. Wih, serat. Sumput Bitan. Nah, kalau begitu Dodo mau tanya Lausa. Tanya Lausa? Iya. Apa bahasa Mandarin dari sepenuh hati? Lausa, apa ya? Bahasa Mandarin dari sepenuh hati? Bitan dan Dodo haupang. Memberikan untuk orang yang kita sayangi, tentu saja kita harus melakukannya dengan sepenuh hati ya. Bitan, Dodo dan juga anak-anak di rumah. Nah, sekarang langsung beritahu bahasa Mandarin dari sepenuh hati ya. Sepenuh hati, yong, sin. Sepenuh hati, yong, sin. Sepenuh hati, yong, sin. Ayo teman-teman, bersama-sama ya. Ya. Sepenuh hati, yong, sin. Kita ulangi bersama-sama ya. Sepenuh hati, yong, sin. Sepenuh hati, yong, sin. Sepenuh hati, yong, sin. Kita ulangi sekali lagi yuk supaya semakin lancar. Sepenuh hati, yong, sin. Sepenuh hati, yong, sin. Sepenuh hati, yong, sin. Anak-anak di rumah belajar juga ya. Sepenuh hati, yong, sin. 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 Dada, kita nih bingung nih membuat karangan tentang aku istimewa. Mereka-mereka ya. Nggak usah bingung, Bitan. Kita semua kan anak-anak istimewa. Wow. Ini nih, ceritakan saja Bitan anak yang seperti apa. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan Bitan. Kan, kita semua anak istimewa. Oh, iya. Benar juga ya, Dodo, ya. Bitan, kepikiran tuh dari tadi. Terima kasih ya, Dodo, ya. Kalau gitu, Bitan coba melanjutkan tugas pengerangnya dulu. Oke deh. Tapi, Bitan, sebelum kita lanjut mengerjakan tugasnya nih, yuk kita tanya Lose dulu. Apa bahasa Mandarin dari istimewa? Oh, iya, iya. Lose, apa ya bahasa Mandarin dari istimewa? Bitan dan Dodo, haupang. Memang benar, Bitan, apa yang dikatakan Dodo. Kita semua adalah anak yang istimewa. Oleh sebab itu, kita tidak boleh saling membedakan terhadap teman-teman kita. Nah, karena kalian sudah menjadi anak yang baik dan cukup pintar, akan langsung beritahu bahasa Mandarin dari istimewa ya. Istimewa, tep-pie. Istimewa, tep-pie. Istimewa, tep-pie. Ayo, teman-teman, sekali lagi bersama-sama. Istimewa, tep-pie. Bagaimana? Mudah kan cara menyebutkannya? Sekarang kita langit bersama-sama yuk. Istimewa, tep-pie. Istimewa, tep-pie. Istimewa, tep-pie. Kita langit sekali lagi ya, supaya semakin lancar. Istimewa, tep-pie. Istimewa, tep-pie. Istimewa, tep-pie. Anak-anak di rumah, kita langit bersama-sama yuk. Istimewa, tep-pie. Istimewa, tep-pie. Istimewa, tep-pie. Istimewa, tep-pie. Ayo, cari pasangan kata yang tep-pat. Tulus, jen-cheng. Tulus, jen-cheng. Tulus, jen-cheng. Sepenuhati, jeng-shin. Ayo, kita langit bersama-sama-nya. Istimewa, tep-pie. Yee, war-hah-si. Tulus, jen-cheng. Tulus, jen-cheng. Sepenuhati, jeng-shin. Sepenuhati, jeng-shin. Istimewa, tep-bie. Istimewa, tep-bie. Tenang. Hincin. Bersyukur. Kanan. Kesabaran. Renai. Tenang. Bersyukur. Kesabaran. Pingjing. Kanan. Renai. Tulus. Jen-cheng. Sepenuhati, jeng-shin. Istimewa. Kep-bie. Tulus. Sepenuhati. Istimewa. Jeng-cheng. Jeng-cheng. Jeng-shin. Tep-bie. Wah, hari ini Bitan belajar banyak kosa-kata baru bahasa Mandarin bersama Dodo, teman-teman di rumah dan Lausse. Serius sekali nih. Terima kasih ya, Dodo. Dan teman-teman yang sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Sama-sama, Bitan. Dodo juga senang sekali nih. Belajar bahasa Mandarin-nya bersama Bitan, teman-teman di rumah dan juga Lausse. Ini semakin pindah kita. Betul, setuju Dodo. Hari ini kita belajar tentang sifat-sifat istimewa. Kosa katanya ada tenang. Pincing. Bersyukur. Kan-en. Kesabaran. Renai. Tulus. Cang-cang. Lalu ada sepenuh hati. Yang-sin. Dan istimewa. Cimewa. Tapi. Nah teman-teman jangan lupa ya. Hafalkan ngembali kosa kata yang sudah kita pelajari hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Lausse. Yang sudah mengajarkan kepada kita bahasa Mandarin yang baik dan benar. Terima kasih Lausse. Sisi Lausse. Buka Cipitan, Dodo. Jangan lupa untuk terus mengulangi pajaran bahasa Mandarin kita ya. Saya Cien. Teman-teman kami pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Buka Cipitan, Dodo berdua pamit dulu. Cicin. Kita bertemu lagi minggu depan. Cicin. Belajar dan bermain bahasa Mandarin. Buka Cipitan, Dodo berdua pamit dulu. Cicin. Buka Cipitan, Dodo berdua pamit dulu. Cicin. Kita bertemu lagi minggu depan. Cicin. Belajar dan bermain bahasa Mandarin. Buka Cipitan, Dodo berdua pamit dulu. Cicin. Terima kasih telah menonton!